Pemerintah Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, selasa tanggal 28 Juli 2020 cairkan bantuan langsung tunai dana desa tahap 3. Sebanyak 80 kepala keluarga menerima bantuan uang tunai senilai Rp600.000. Pencairan menjelang Hari Raya Kurban Idul Adha. Bantuan diharapkan dapat membantu masyarakat penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan lebaran kurban. Pencairan bantuan langsung tunai dana desa ini disaksikan oleh camat anggota Babin Kamtip Mas dan pendamping desa serta anggota dan ketua badan permusyawaratan desa, hadir pula dalam pencairan bantuan ini perangkat desa dan tim relawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyung Iman II akan menyalurkan bantuan BLT dana desa tahap ketiga. Nah disini kami sengaja mengundang unsur pendamping kami yang ada disini, sekaligus Bapak Ciamat, Ciamat Ayak Muning, Pak Bin Zah, Pak Bin Gatim Mas, pendamping desa, ketua BPD dan seluruh perangkat desa termasuk untuk masyarakat dan lembaga adat. Nah mudah-mudahan bantuan ini besar manfaatnya bagi sebuah lima sebab sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Arha. Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit membantu untuk menghadapi acara Hari Raya Idul Arha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusman Radar Kaur Bukabat. Terima kasih.